Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan kami dari tempat satu kelas sebelah kita tinggal Pada hari ini kami akan mendatangi rumah pemilik usaha keragian tangan berupat asbelanja berbahan sarung bekas Baiklah mari kita masuk ke dalam untuk berbahan sarung bekas Ibu disini kami mau minta izin untuk mewawancara Ibu karena kami tidak terdiri sekolah Baik kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Ida Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai pedagang? Sudah lima tahun Mengapa Ibu memilih bekerja sebagai pedagang? Sambilan bisa merawat anak di rumah Ibu biasanya jualan di mana? Jualan di rumah tapi kalau ini bisa pergi kan Ibu ada yang menjualkan lagi masukkan di pelanggan Oh jadi kayak penitipan Iya penitipan Biasanya Ibu kalau mulai jualannya dari jam berapa? Subuh Jam pagi-pagi subuh Jadi jam lima Sudah sholat subuh Kalau jam pulangnya selesai berdagang? Tergantung Jam lapan pagi bisa Jam sembilan bisa Kalau boleh tahu barang apa aja yang Ibu dagangkan? Sangke Itulah sangke Kerajinan tangan Dari karung itu Macem-macem bisa Berbentuk sangkenya Untuk motor Bisa Kalau boleh tahu modal yang Ibu keluarin untuk berdagang ini berapa Bu? Macem-macem Tergantung dari bahan Misalkan Dari bahan satu karung Bisa jadi dua Harganya Rp2.500 Ya bisa jadi Rp5.000 Kalau dipotong Jadi keuntungannya kan bisa jadi Dijual Rp5.000, Rp5.000, Rp10.000 Modal tadi kan Rp2.500 Oh jadi keuntungan yang didapat sehari itu Kira-kira berapa jadinya? Kalau misalkan Berapa laku? Tergantung laku barang ya? Kalau ditetip ke Kan Mana yang tempat kita netip itu Terima Apo Rp10.000, Apo Rp2.000.000 Kira-kira hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari Bu? Jadilah cukup juga Terus Terus Kira Itu terus yang bantu Ibu untuk dagang ini siapa Bu? Ibu Cuma berdua doang Bu? Terus Terus Bagaimana cara Ibu untuk menarik perhatian konsumennya saat berdagang? Panggili Sangke 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 Ayo Bu beli sini Ya pasti ada yang butuh Kalau sedang dinamanya di pasar Terus Apa yang Ibu lakukan supaya pelanggan tersebut puas gitu dengan hasil kerajinan Ibu? Ya bagus itu kualitas Kualitasnya bagus bagus Kau serapi Jangan asal-asal dijahit Kau ya Bagaimana Ibu menghadapi jika terjadi kenaikan barang dagangan Ibu sewaktu-waktu? Ini naik ke Kalau naik naik Berarti ngikutin keadaan harganya juga? Iya Kan tiap tahun galak naik juga Apa harapan Ibu untuk masa depannya penjualan ini? Kedepannya kayak mana? Ibu kembang lah Berharap ya? Iya Bawa sempurna maju Tambah mahalnya Tambah banyak Tambah duitnya Tambah cukupan Sehari-hari Kalau boleh Boleh lihat hasil kerajinan Ibu? Boleh Itu lihat Ini bahannya Sayur Ditaruh ini pocek motor Bisa untuk gas Menggalangan untuk gas Sampai juga Ini Sikoan Jadi Ibu Assalamualaikum Makasih Sekian kegiatan wawancara kami pada hari ini Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf Dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya